coba semua tools untuk membuat komponen-komponennya tapi ini tadi kan masih belum berbentuk sebuah user interface nah materi kali ini akan dari objek-objek tersebut coba kita bikin user interface yang enak dilihat Oke yang pertama kita coba file-new kita pilih Android Oke Oh ya user interface apa yang akan kita buat jadi saya sudah sebelumnya sudah saya buat nanti kita akan praktekkan bareng-bareng itu kita akan membuat list dan detail jadi kayak list hotel atau penginapan kemudian detailnya seperti apa ya di sini yang pertama kita coba ikutin aturan Androidnya dulu jadi dia punya status bar dengan ukuran 24 dan lebar 360px ini untuk status bar kayak baterai jam dan sebagainya Oke kita pakai bantuan aliantop biar ya dia ke atas langsung kemudian yang kedua itu apa yang namanya toolbar atau apa gitu tempat nanti eh kita bisa naruh icon di atas misalkan ada button back dan sebagainya ukurannya 56 tingginya 56px nanti disini kita akan bikin tempat untuk button back dan tempat pencarian Oke jika lo temen-temen nggak ingin ini kegeser bisa teman-teman loku oke kalau mau mau buka lognya tinggal diklik atau log lagi komen yang pertama kita butuh apa kita butuh button back temen-temen bisa bikin sendiri menggunakan pen tool atau temen-temen bisa download langsung di plat icon atau eh situs-situs yang buat download gratisan oke cuma kita lihat hasil download 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 left arrow oke bisa kita copy kemudian paste di dalam kita bisa bikin ukuran dengan ting lebar 22 kemudian agar semuanya rapi kita bikin rectangle untuk bikin dengan frame-nya dengan ukuran normalnya icon-aikon di Android ada 24px kemudian bisa kita block kemudian bisa kita gunakan align middle oke kita setul ini ini kita hilang jadi ini biar rapih kemudian kita grup kita masuk ke layer grup kita pin button back kemudian kita turunkan seraknya dibawah kemudian rekannya kita hilangkan bordernya maka ukurannya akan rapi aturan di Android seperti apa ukuran kiri-kanan atau marginnya biasanya 16 ke kiri dan 16 ke kanan 16 ke paling kiri dan 16 ke paling kanan jadi kita set X nya di 16 kemudian kita seter posisikan ini di tengah-tengah-tengah pasinya sudah di tengah-tengah kemudian kita buat kemudian kita buat search bar search bar karena ini ukuran 56 kita bisa kira-kira berapa ukuran search bar nya kita coba bikin di 40px 40px kita taruh di tengah juga oke sudah 88 arahnya ke sini 12 kayaknya 40 terlalu tinggi bisa kita turunin lagi jadi 36 ini bebas ukurannya terserah temen-temen ke ada 10-10 kita tarik sampai ukurannya 16 ke seti kanan oke kita kasih round biar lebih cantik 10 mencukup kemudian biar tidak terlalu apa ya tidak terlalu kita maju sama aja bordernya kita tipiskan bordernya jadi menggunakan warna abu-abu DB 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 dengan opacity 50% kemudian filenya pergi dia terlihat seperti sebar saya kita kasih tempat 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 kemudian kita butuh apalagi biar terlihat seperti sebar maka kita butuh icon search dan search temen-temen bisa bikin atau bisa download bebas maka kita sama kita bikin ukurannya 22 kalau sebentar temen-temen harus nge-non-aktifin responsif size-nya dulu kemudian langsung klik di 22 ukurannya Hai dibikin lagi frame ukuran 24 kemudian kita sejajarkan kemudian kita bikin grup kita bikin nama grupnya IC search oke nah ini kita turunkan si rectangle nya sekitap hapus field dan bordernya terlalu ini terlalu tebel terlalu gede kayak scissorsnya bisa kita matikan responsifisnya dulu kemudian gembuk untuk log objeknya jadi biar kalau kita naikin atau turunin lebar dan tingginya dia bakal sama terus misal kita ukurannya 16 deh kecocok 169 kita rata temah kita sejajarkan kita atur juga pixelnya oke di 12 cukup bentuk Terima kasih.